Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah SWT berfirman Sebelum ulangi perkataan Syekh Faisal Asyirku yuhbitu jami'al a'mal in ma ta'alayhi sahibuhu Syirik menghancurkan semua amal Jika pelakunya meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah SWT Yang besar maksudnya Dan Allah SWT tidak akan mengampuni dia abad selama Yang meninggal dalam keadaan syirik besar Selama dia tidak bertawabat kepada Allah sebelum dia meninggal Artinya syirik pun ketika orang yang bertawabat bisa Dan belum sering sebutkan cerita penjaga masjid al-jahat itu Yang meninggalkan syirik ketika dia menggunakan sabuknya itu Alhamdulillah meninggal dalam keadaan sudah menanggalkan kesyirikan Dan jendanya sangat dekat sejak dia menanggalkan sabuknya itu Kemudian sakit dan meninggal Tapi dalam keadaan sudah melepaskan keyakinan yang menyimpang terhadap benda Bahwasanya sabuk itulah yang mengamankan dia selami Sabuk itulah yang memberikan dia manfaat dan menampik dari dia mazarrat Padahal semuanya dari Allah SWT Allah berfirman Sebagian kita mungkin berfikir Apalagi yang sudah mengaji lama Hah sepertinya terulang Sepertinya kemudian pernah disampaikan Enggak memang kita ulang Karena ini selalu diingatkan Harus selalu diingatkan Hari Rabu malam Kamis Aqidah Kamis malam Jumat Aqidah Karena ini inti hidup kita Mengesahkan Allah SWT Ini inti hidup kita Beribadah kepada Allah SWT Dan jangan sampai kita meninggal Dalam keadaan menyekutukan Allah SWT Dan banyak Keluarga Pian pun masih banyak yang melakukan Yang curhat Yang menyampaikan lewat BBM kepada ulun Bagaimana keluarganya Yang belum tersentuh da'wah sun Yang belum tersentuh dengan da'wah ta'wshih Walaupun sekarang misalnya Yang ini lagi boomingnya Kemudian orang betul-betul sampai ada parade-nya kemarin Ada parade ta'wahih Aduh ini kebablasan sebenarnya Gak perlu juga kemudian Yang ini menggaungkan ta'wahih Tapi cara-caranya seperti ini Telat Puluhan tahun yang lalu Yang ini para ustaz dan ulama kita Menggaungkan ini terus Kamu baru sekarang Telat coy Baru sadar dia ini yang paling penting Baru sadar dia bahwasannya Ini adalah tujuan hidup Tapi Alhamdulillah Kemudian sadar Dan kenapa kemudian para ustaz Puluhan tahun Teramanya sama Rukun iman Ya rukun iman Supaya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tidak bisa dibungkiri Yang ini peninggalan agama lain Khususnya Hindu dan Buddha Itu sangat melekat sekali di masyarakat kita Dan itu harus di Yang ini berantas Kesyirikan Wallahu'alam Jadi kalau misalnya Ada acara-acara yang macam-macam itu Setelah orang meninggal Dalilnya ada Ada Tapi di agama Hindu dan Buddha Bukan di Quran sama hadith Kalau bilang ada Ya ada Tapi bukan Firman dan sabda Perkataan siapa gitu Saya gak tau Kemudian Dalam surah Al-Ma'idah Ayat 72 Allah berfirman Sesungguhnya barang siapa Yang menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala Menyamakan selain Allah Dengan Allah Dalam perkara yang itu adalah Keistimewaan Allah Baik itu perkara Sesungguhnya barang siapa yang menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah telah mengharamkan atasnya surga Gak masuk surga Gak masuk surga Orang yang mengesahkan Allah Itu masuk surga Bahkan orang yang tidak pernah menjalankan ketaatan satu kalipun Sering orang sebutkan hadith ini Shafa'atil mala'ika Wa shafa'an nabiyyun Wa shafa'as salihun Walam yabqa illa arhaman rahmin Fayakbidu qabdatan minan nar Fayukhriju minha qawman Lam ya'amalu khayoran qabtu Hadith lewatnya mamas Shafa'atil mala'ika Para malaikat Kemarin ada pertanyaan Sebelum lanjutkan Kemarin ada pertanyaan Tentang broadcast-broadcast yang sampai kepada kita Dan dinisbatkan kepada perkataan Imam binul Jauzi Tentang para sahabat Atau sahabat-sahabat kita Yang akan menyelamatkan kita Dari neraka Allah SWT Allah suruh dia kemudian mencari Cari temanmu ke neraka Selamatkan dia Riwayat-riwayat yang harus kita luruskan broadcastnya Karena bukan sabda Bukan firma Perkataan seorang ulama Harus diluruskan Dan itu tersebar Dan yang sangat kita sayangkan Ustaz yang menyebarkannya Tapi kalau hadith yang ini Sahih dari Nabi Muhammad SAW Shafa'atil mala'ika Wa shafa'an nabiyyun Wa shafa'as salihun Para malaikat Sudah memberikan syafa'at Artinya mereka diizinkan oleh Allah Untuk memberikan syafa'at pertolongan Dan Allah SWT Telah meriduai Orang yang akan diberikan kepadanya syafa'at Siapa mereka? Ahli tauhi Orang yang tidak menyukutkan Allah SWT Para malaikat sudah memberikan syafa'at Para nabi sudah memberikan syafa'at Orang-orang salih sudah memberikan syafa'at Selesai Dan yang di neraka masih banyak Yang harus diselamatkan masih terlalu banyak Kata Nabi Muhammad Dan tidak ada tersisa kala itu kecuali Kasih sayang Allah yang maha pengasih Allah maha pengasih Sayang sekali dengan kaum muslim Akhirnya Allah SWT mengambil Satu kali ambilan Dari neraka Allah SWT Dan Allah SWT keluarkan dari neraka itu Satu kaum Banyak berarti Kaum ini Tidak pernah melakukan kebaikan Satu kalipun Tidak pernah melakukan kebaikan Tidak pernah melakukan kebaikan Sekalipun tidak pernah melakukan kebaikan Kata Syekh Salih Fawzan bin Abdul Al-Fawzan Dia adalah orang yang tidak menyukutkan Allah SWT Iya memang mereka tidak pernah melakukan kebaikan Tapi mereka tidak menyukutkan Allah SWT Usatul muwahidi Para pelaku maksiat Dari kalangan orang-orang yang mengesahkan Allah SWT Karena cuma ini pembahasan kita Tauhid Surga Syirik Neraka Makanya surga dan neraka Kata Syekh Salih Fawzan Sangat dekat sekali untuk siapapun diantara kita Surga itu sangat dekat Kapan? Dengan kematian yang ada di depan kita Kenapa? Karena kematiannya tidak jelas Kematiannya datang kapanpun Mati dalam keadaan Tauhid Surga Mati dalam keadaan syirik Neraka Kalau tidak bertobat kepada Allah SWT Bagaimana dengan usatul muwahidi Para pelaku maksiat Di kalangan orang-orang yang mengesahkan Allah Mereka pasti bermaksiat Maka hukumnya dibawahkan oleh Allah Allah mau Allah akan adab mereka dulu Allah mau Karena Allah mau pengampun Allah mau Allah akan ampuni Karena Allah mau pengampun Jadi terserah Allah SWT Tapi ingat Ini bukan berarti kita meremehkan Yang ini perbuatan dosa besar Jangan pernah remehkan dosa Dosa Pokoknya yang penting bertauhid Pasti surga Enggak Adab Allah pedih Adab Allah pedih Cari keutamaan demi keutamaan Untuk menggapi surga Allah Bahkan untuk tidak ditanya Dan tidak dihisap Itu tujuannya Oh tapi kan ustad Kalau misalnya tidak dihisap Tidak diadab Itu cuma 70 ribu Dan para sahabat saja Ketika Nabi Muhammad meninggal 114 ribu sahabat Nabi Muhammad meninggal Kata Imam Fakharul Razi Disebabkan oleh Imam Tukatir Bahwasannya Nabi Muhammad meninggal Meninggalkan 114 ribu sahabat Artinya kesempatan Untuk dihisap Tanpa adab Untuk masuk surga Tanpa hisap Dan tanpa adab Sama para sahabat Sudah habis itu Totalnya tidak Disebutkan oleh Imam Ahmad Bahwasannya Masing-masing Di antara mereka Membawa 70 ribu lagi Orang-orang yang masuk surga Tanpa hisap Dan tanpa adab Setiap masing-masing mereka Insya Allah Kesempatan masih ada Masuk surga Dengan level yang Tertinggi Allah Karena ketika Sabda itu Disebutkan Nabi Muhammad Seorang sahabat Nabi Muhammad Apakah aku Boleh nih Memberikan kabar Gembira ini kepada manusia Yang penting Tidak menyekutkan Allah surga Jangan kau berikan Kabar gembira ini Nanti mereka Males-malesan Tapi disampaikan oleh Sahabat ini Seperti tinggal Nabi Muhammad Kenapa Karena ini harus disampaikan Kenapa Sabda Nabi Muhammad Sampaikan dari Alku Walaupun satu ayat Para sahabat Mengerti sekali bahwasannya Sabda Nabi Muhammad Ini harus disampaikan Dalam ayat yang lain Allah berfirman Innahum man yushrik billah Sesungguhnya barangan Siapa yang menyekutkan Allah Allah haramkan Untuk dia surga Yang namanya Sukses Itu masuk surga Yang namanya Merdeka Itu masuk surga Bukan tujuh belasan Itu hari kemerdekaan Ada yang tanya Bagus ini bertanya Ustaz Apa itu Merdeka Merdeka Masuk surga Wah singkat padat Mantap Iya Yang namanya Merdeka Berjaya Itu adalah Masuk Masuk surga Kalau pertanyaannya Adalah merdeka Dan semua kita Sekarang Enggak merdeka juga Dolar berapa sekarang pak Yang ikut berapa 13.500 Subhanallah Dulu ulun ngerasa sekali Tahun 2005 Sampai Sampai 2012 Bagaimana belanja itu Harus pakai Dolar Ya Allah Beli Pas mahal Lu ingat waktu itu Beli barang Pas Dolar 12.000 Oke Beli Bayar sama distributor Besoknya 11.500 Gimana Saya mau jual Barang ini Dengan harga 12.000 Itu pak Di antara distributor Komputer Di Banjarmasin Ada yang hampir Menuh diri pak Serius Karena mereka distributor Ngambilnya pasti miliaran Dia harus ngambil Dia harus ngisi kuota Untuk Kal seleteng Misalnya miliaran rupiah Produk tertentu Lu ingin sebutkan Acer gak enak Produk tertentu Oke Ambil dalam Jumlah 12.000 Tatonya Turun Jebret Waduh Dia cerita Kulun sendiri Saya mau bunuh diri Kemarin Karena dia punya ruko Tiga lantai Wah Kalau tiga lantai Gak mati kok Yang tinggian lagi Gak bercanda Maksudnya Dia mau Simpel Mereka kalau sudah punya masalah Itu jalan keluarnya Iya kan Bosnya Hyundai Tahu produk Hyundai Mati bunuh diri juga Iya Kenapa Karena baginya mereka Itu menyelesaikan masalah Enggak Tambah sengsara Sengsara di akhirat Kalau sengsara membawa nikmat Wah itu Video sinetron Sengsara membawa nikmat Apa ya Apa ya Lupa saya Eh dululah Iya Iya midun Betul pak Aduh Ketahuan ya Saya gak nonton Bapak nonton Aduh Subhanallah Yang namanya Sengsara Yang namanya Berjaya Dan yang namanya Berdeka Itu masuk surga Allah Orang yang menyukutkan Allah Allah haramkan surga Enggak masuk Enggak masuk Wa ma'wahun nar Allah terangkan Padahal kalau Allah Tidak terangkan pun Kita ngerti Orang yang menyukutkan Allah Allah haramkan untuknya surga Berarti Enggak bakal masuk surga Berarti Neraka Tapi Allah tetapkan Wa ma'wahun nar Tempat kembalinya neraka Allah jelaskan Ngeri Kita sudah tahu Perbandingan bagaimana Panasnya Afin neraka Allah subhanahu wa ta'ala Di kajian-kajian Ustaz Ahmad disebut Wa ma'lil zalimina Min ansar Dan tidaklah untuk Orang-orang yang zalim itu Yang ini Memiliki penol Betul-betul disebutkan Orang yang menyukutkan Allah Itu orang yang zalim Allah telah berikan kita Ni'mat Begitu baik Sejak dirahim Ibu kita Keluar Mereka berikan kita makanan Allah berikan makanan Minuman Via orang tua Kita Allah berikan rizki Kita masih kecil Allah berikan rizki Kita masih sekolah Allah berikan rizki Kita masih Kita belum kerja Allah kasih rizki Begitu kemudian Dia bekerja Tak taunya Menyukutukan Allah Kenapa? Dia pesugihan Begitu dia berusaha Mencari rizki Allah sendiri Tapi dengan cara yang Lain Yaitu Pesugihan tadi Menyukutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberihara Tuyul Jangan ditambah Mbak Yul Itu sineternya Ya Allah Subhanallah Sudah dikasih Kenikmatan banyak Eh syirik juga Makanya zalim Orang yang menyukutkan Allah Itu orang-orang yang Zalim Dan Allah sebutkan Dengan istilah Allah berfirman Surah Apa itu? Al-ladhina amanu Walam yalbisu imanahum Itu Terterhan Al-an'am apa ya? Al-ladhina amanu Walam yalbisu imanahum Bi-zulmi Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampur Andurkan imannya Dengan kezaliman Maksudnya syirik Zalim yang luar biasa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sudah kasih kita segalanya Ketika kita belum mampu Apapun Ketika kita kemudian Mencari kerjaan Setatunya syirik Ada jimat-jimat tertentulah Kemudian diletakkan Di pojok tertentunya Toko Ada jimat-jimat tertentukah Kemudian diletakkan Di selorokan toko Bentuknya bisa macam-macam Kadang unik Kadang aneh Untuk supaya mendatangkan Pelanggan Untuk supaya Subhanallah Zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kamu gak ngapa-ngapain Dulu saja Saya kasih rizki Harusnya sekarang minta Sama saya Kenapa malah mintanya Kepada Zha'ayani makhluk Yang tidak bisa memberikan Apapun Orang mati ya Dimintainya Subhanahu wa ta'ala Orang mati Dimintai Orang hidup saja Mungkin belum bisa bantu Belum tentu bantu Untuk orang yang Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hidayah belum menyapa Susah memahami Pian kata memudah Karena pian sudah alami semuanya Pian meminta Pian dapatkan Bukan begitu Pian memohon Allah kabulkan Bukan begitu Ada yang cepat Ada yang lambat Doa yang dikabulkan Itu dalil adanya Yang menjawab Allah subhanahu wa ta'ala Minta saja Semua manusia dan jin Dari pertama sampai terakhir Menaikan Semuanya meminta Allah kabulkan Dan tidak mengurangi sedikitpun Dari kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala Enggak berkurang ke Kemuliaan Allah Artinya Allah Ngasih 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 Habis Aduh hambaku Dah habis nih Enggak Kama Yungkisul mikhiyatu Iza udkhilal bahara Atau kurang lebih perkataan Nabi Muhammad begitu Sama seperti Jika kalian masukkan Jarum Kedalam lautan Dan kalian angkat lagi Berkurang ke air laut Enggak Seperti itu Kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala Maka mintalah kepada Allah Semuanya Semua urusan Barang Terserah Ketetapan hati Mudahnya menjalankan Keta atas Mudahnya mencari Rizki Keharmonisan rumah tangga Aman dari fitnah Keistikomahan Kemudian di atas sunnah Rizki yang halak Semuanya Mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Karena Hal-hal yang kecil pun Para Tabi'in Memintanya kepada Allah Apalagi yang besar Kemudian Dalam surah Az-Zumar Ayat 65 Allah berfirman Dan telah Diwahyukan Kepadamu Dan kepada Nabi-Nabi sebelum kamu Wahai Muhammad Lain asyrakta Jika kamu Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Kitabnya untuk siapa? Nabi Muhammad Kamu Muhammad Lain asyrakta Jika kamu Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala La yahbatanna amaluk Sungguh Betul-betul Amalmu akan hancur Ada dua tauqid Di awal dan di akhir Yang ini Kata kerjanya La Lam tauqid Nun Nun tauqid Sungguh Betul-betul Bukan sungguh saja Sungguh betul-betul Amal Muhammad Akan hancur Kata kamu Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Ali ibrotu bi'umam Bilafat La bi khusus sabah Kita sebutkan juga Atau Ustaz Ahmad sebutkan Kemarin kaedahnya Ibrotu Dengan keumuman La'bat Bukan karena Kekhususan sebab Oke Firman ini Khitabnya untuk Nabi Muhammad Tapi manfaatnya Buat kita semua Jika kamu Kita semuanya Menyekutukan Allah Sungguh Amal kita Betul-betul Hancur Habis Percuma Dan ulun sering Ceritakan Kasus ulun pribadi Bagaimana ketika ulun dulu Waktu sama mertua Kami kemalingan Ujiannya bukan Karena harta yang hilang Tapi akidah Kidah yang kemudian Di uji Karena ditawari Akunkah ke Paranormal pulang Beliau tidak menyebutkan Paranormal Orang pintar Orang pintar pulang Supaya ketahuan Siapa pencurinya Itu ujian intinya Karena waktu itu Mertua itu Punya tabungan Dan dalam beberapa hari Setelah idul adha Itu akan dibelikan mobil Uangnya itu Tabungan itu Raih Tapi bisa dicari Harta bisa dicari Allah pasti kasih Selama kita berusaha Tapi kalau sudah tadi Kami iakan Supaya ketahuan Supaya ketahuan Sampai orangnya Nyaman di penjara Padahal kan intinya di penjara doang Tapi kala itu Akidah kita terjual Kita mendatangi Dan mengiakan Perkataan seorang dukun Dan para Normal Yang curi Orang kampung Pian Jua Misalnya kan begitu Kok Pian tahu Kan saya yang curi Kaliannya dukunnya Malingnya Kurang ajar dukun Karena dukunnya Dukun di kampung itu Jua Pak Si Din Sekalinya yang nyuntan Siram banyu Panas Gak kena Oke Subhanallah Akidah terjual Dan itu banyak kasus Dan itu banyak kasus Bahkan Untuk yang lebih ringan mungkin Untuk yang Kasus yang lebih ringan Orang kemudian menjual Akidahnya Dulu Sebelum Beberapa waktu yang lalu Ulun tidak berteman dengan Akhwat Di Blackberry Itu ada Peserta Acara apa itu di Indonesia Saya gak tahu Peserta Langdutan itu Di Indonesia Dia menceritakan Bagaimana Proses dia Sebelum kesitu Kedukun Waduh Beneran nih Untuk sebuah ketenaran Tata-tanya Kalah Bada TV yang nonton Tata-tata Enggak Kena nonton saya Enggak Cuma dikasih tahu Pulana kalah katanya Untuk sebuah kemaksiatan Untuk sebuah ketenaran Dia juga lagi danya Sudah tenar Enggak Dikenal juga Enggak Akidah Dari awal sudah terjual Temennya waktu itu Temennya yang sudah ngaji Yang kemudian Menyetorkan Atau suruh dia Add Biar mendapatkan nasihat Nasihat Disuruh dukunnya Macem-macem Mendatangkan hal-hal yang Aneh Supaya tenar Supaya Kalau anda gak punya Skill percuma Apalagi yang diikuti Kontes Yang diut itu Suara kadang bagus-bagus Amat Kayak pandang menang Terus ke dukun Habis ke dukun Gunain suara bagus Enggak Mbak Suaminya kerja Kerja Penghasilannya cukup Ngapain Mbak Kemudian begitu Suami sudah Bingung juga Suaminya Kenapa izinkan Istrinya begitu Dari suaminya kerja Penghasilan cukup Karena ingin tenar Doang Subhanallah Dia jual akidahnya Untuk sebuah Kemahsiatan Dan tidak Bayangin Dan tidak Dia dapatkan Yang dia inginkan Dan itu Bentuk Allah menegur Setuju dan Senang Kenapa Allah menegur Kamu prakteknya Salah Tapi kemudian Ketika memohon kepada Allah Ya Allah Jadikan saya penyanyi dangdut Salah juga Memohon kepada Allah Tapi jadi artis dangdut Salah juga Harus diluruskan Memang niatnya Oh berarti Kalau gak boleh ke dukun Minta ke Allah Salah juga Jadikan saya penyanyi dangdut Ya Allah gak bangga Terlalu Dan diantara bentuk Ketidak syukuran Dengan pemberian suami Bukan begitu Iya Suami sudah bekerja Capek perseringat Banting tulang Untuk keluarga Dia dan anaknya Eh Dianya malah begitu Dan the youth Iya kan Tidak memiliki rasa Semburu Berarti Orang tidak cuma Memikirkan perempuan itu Suaminya Berdandan Bersolek Nasional yang nonton Kemolekan tubuh istrinya Dinikmati satu Indonesia Oh bila The youth Tidak mencium Baunya surga Baunya gak nyium Apalagi masa Laki-laki yang tidak memiliki rasa Cemburu Gimana bro Cantikan istri gue Bodo amat Kadang-kadang kan orang bangga Ketika Istrinya di Pajang Kemudian Banyak yang memuji Murah Iya kan Kalau terbuka Semua orang bisa lihat Murah Yang lihat Ya juga yang murah Anda ingin mahal Tertutup Yang murahan Yang naksir Juga murahan Yang mahal Orangnya mahal Juga yang naksir Tertutup Subhanallah Bagusannya faedah Kemarin Ulun berbicara dengan Salah seorang dosen Ulun celetuk Adakah S2 nya disitu Wah Pian jangan disedikin Tata ya Bisa macam-macam Pian melihat Macam-macam Sebetan terbuka Oh Tapi kalau terbuka Saya emang gak nalsu mbak Dosen perempuan Karena yang terbuka Murah Yang naksir Juga orang-orang yang murah Yang tertutup Saya baru naksir Kenapa Mahal berarti Gak sembarangan orang bisa lihat Oke tuh kah Iya Tapi karena jadi gendung disitu Setahmat ngajakin Kita nyari S2 Enggak lah S1 saya cukup Kan kalau S3 gampang Beli Samsung 3 S Selesai Atau Samsung S3 Kita tutup ayatnya Allah SWT berfirman Dalam surah Az-Zumar Ayat 65 Dan telah diwahyukan Muhammad ini khitab Ditujukan kepada Nabi Muhammad Ayat ini Kembali ada dua Tauqid Ada dua penguat Dari firman Allah SWT Dalam Kata kerjanya ini Dan sungguh Betul-betul Kamu akan menjadi Minal khasirin Di antara orang-orang yang Merugi Karena memang Betul-betul Kita itu dengan Allah Jual beli Bisa untung Bisa rugi Anda mengesahkan Allah Anda mengesahkan Allah Orang-orang yang Muflihun Orang-orang yang Sukses Orang-orang yang Mendapatkan Untung Karena apa? Jual belinya sah Apa? Tidak menyekutkan Allah SWT Makanya Nabi Muhammad Menyebutkan Berjual belilah Kalian Atau jual diri kalian Beli diri kalian Betul-betul Istilah jual beli Nabi Muhammad Menyebut Aku tidak bisa Bantu kalian Di hadapan Allah SWT Artinya Beramallah Kata Nabi Muhammad Ya ma' syarul Quraish Hai segenap orang-orang Quraish Ishtaru an fusakum Belilah diri kalian Betul-betul Kita berjual beli Dengan Allah SWT Dengan amal Saya tidak bisa Bantu kamu Di hadapan Allah Beliau sebutkan itu Kepada pamannya Beliau sebutkan itu Kepada bibinya Beliau sebutkan itu Kepada anaknya Delil Nabi Muhammad Saja mengatakan Kepada anaknya Kamu boleh Kamu bisa minta Dari hartaku Apapun yang kamu mau Saya kasih Tapi ingat Beramallah Saya tidak bisa Bantu kamu Di hadapan Allah SWT Nabi Muhammad Mengatakan itu Kepada Fatima Nabi Muhammad Tidak bisa bantu Fatima Artinya Semua kita Harus beramal Jangan coba Mengandalkan Keturunan Jangan coba Mengandalkan Yang ini Nasab Saya ini Ningrat Saya ini Darah biru Saya ini Anak Tuhan Nabi Muhammad Tidak apa-apa Saya tidak beramal Salah Barang siapa yang Lambat Amalnya Maka Nasabnya Tidak bisa Mempercepat Amal itu Anda lambat Ya lambat Apalagi Tidak beramal Anak Keturunan Siapapun Anda Walaupun Memang Secara Umum Ras Arab Lebih baik Dibandingkan Non Arab Nabi Muhammad Sebutkan Umum Laki-laki Lebih afdal Dibandingkan Perempuan Arab Lebih afdal Dibandingkan Non Arab Tapi secara Individu Takwa yang Berbicara Kata Nabi Muhammad La fadla Li'a'ubin Li'ajamin Illa bit Takwa Dan juga Sebaliknya Tidak ada Keutamaan Orang yang Arab Dibandingkan Yang non Arab Kecuali Dengan Ketaatan Kepada Allah Kulit Anda Mau hitam Putih Kuning Merah Tidak ada Masalah Bagi Allah Intinya Takwa Atau Tidak Anda Cantik Anda Ganteng Anda Jelek Tidak Masalah Kenapa Amalnya Gimana Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Jamaskan Wuhamakum Allah Tidak ada Keutamaan Semua itu Dan Allah Subhanahu Mandang Amal Mal kita Dan juga Tentunya Hati kita Wallahu Alam Bisawal Itu mungkin Yang bisa Ulan Sampaikan Mudah Bermanfaat Salah Dan Khalaf Maaf Ini yang Kita Kaji Pada Kesempatan Amal Ini Bahwasannya Amal Hancur Lebur Semuanya Jika Kita Menyekutukan Allah Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jauhkan Kita Dari dosa Yang satu Ini InsyaAllah Amin Tidak 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 Pertanyaan Saja Subhanahu Assalamuala Assalamuala Wa Rahmatullahi Bortai 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 Bortai